Intro Ada pun isi dari kitab ini Beliau Hafizullah Ta'ala Bagi menjadi dua bagian Bagian pertama Beliau membahas tentang kepribadian dan tuntunan Nabi Muhammad SAW Dan bagian yang kedua Beliau membahas secara khusus tentang sejarah hidup Rasulullah SAW Dalam bagian pertama ini Beliau bagi tulisan beliau menjadi empat bab Bab pertama tentang karakter dan kepribadian Rasulullah SAW Di dalam bab ini terdapat tujuh pembahasan penting Pembahasan yang pertama tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW Kata penulis Hafizullah Ta'ala Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Dan Adnan merupakan keturunan dari Nabi Ismail putera Nabi Ibrahim Al-Khalil SAW Beliau SAW merupakan sosok manusia yang memiliki jaris keturunan termulia di atas muka bumi ini Sebagaimana telah ditegaskan dalam sebuah hadith bahwa Heraklius seorang Raja Romawi mengatakan kepada Abu Sufyan Radiyallahu anhu Aku telah bertanya kepadamu tentang kedudukan nasabnya Maksudnya adalah nasab Rasulullah SAW Aku telah bertanya kepadamu tentang kedudukan nasabnya di tengah kaumnya Dan engkau pun menjawab bahwa beliau berasal dari keturunan bangsawan Seperti itulah para Rasul mereka diutus dari keturunan yang termulia di tengah kaumnya Pembahasan yang kedua Manusia pilihan SAW Beliau SAW bersabda Allah SWT telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail Dan memilih Quraish dari keturunan Kinanah Dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraish Dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim